Upacara apel pagi, masa pengenalan lingkungan sekolah, hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, segera dimulai. Pemimpin regu menyiapkan barisannya masing-masing. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan pemimpin regu kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Terima kasih. Amanat pembina upacara Pembina upacara mukanya ke sini Baik, selamat pagi untuk kita semua Sekali lagi selamat pagi Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Kepala Urusan Kesiswaan Panitia MPLS Tahun Pelajaran 2023-2024 OSIS Dan yang saya kasihi, saya bangkakan Peserta Didik Baru Tahun 2023-2024 Yang boleh dibilang ganteng-ganteng dan cantik-cantik Sekali lagi masuk di sekolah ini Banyak yang ditolak tentu Karena itu kesempatan pertama Pasti kamu harus bersyukur Karena kamu mendapatkan kesempatan Untuk mendapatkan pendidikan Dan pembelajaran di sekolah ini Peserta Didik sekalian yang saya kasihi MPLS Masyarakat pengenalan lingkungan sekolah Ini hari kedua Hari pertama kemarin Kamu sudah dibekali Dengan beberapa materi Yang kamu sudah dapat Setidak-tidaknya Sudah punya gambaran Sedikit tentang Lembaga pendidikan ini Dan apa yang kamu lakukan Yang kamu lakukan ini tentu Adalah berjuang Supaya nanti pada akhirnya Dan memperoleh Perhasilan Dalam bentuk Ijazah Itu harus punya komitmen Sendiri di dalam diri kamu Masih-masih Di hari kedua ini Saya dipercayakan menjadi Pembina upacara Untuk memberikan Wajangan Terkait MPLS Dan perlu saya perkenalkan diri Nama saya Henrikus Hadir Biasa dipanggil Pak Hendrik Lalu di sekolah ini Saya dipercayakan Sebagai wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Kami selalu bersama-sama Dengan Pak Agus Sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswa Pak Joe Edamwala Kepala Urusan Kemas Dan Henry Eko Sebagai Urusan Sarpas Dan Dengan Semua guru Jumlah guru kita Di sekolah ini Ada 62 orang Itu Ada yang Pegawin negeri Atau yang disebut dengan ASN Aparat Sipil Negara Ada yang P3K Dan ada yang Non PNS Atau yang Swasta Jadi 62 guru ini Akan bertemu dengan Kalian semua Dengan Karakter Mata pelajaran Masing-masing Terkait Mata pelajaran Sebetulnya Sebagian Besarnya Anda Sudah dapat Di SMP Sebagian Besarnya Sudah Anda Dapat Di SMP Hanya Ada Beberapa Mata pelajaran Yang Baru Yang Umum Itu Yang Biasa Itu Pendidikan Agama Dan Budi Bekerdi Pendidikan Pancasila Bahasa Indonesia Matematika Sejarah Bahasa Inggris Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Seni Dan Praktaria Di Dalamnya Ada Seni Musik Seni Lukis Seni Tari Dan Sebagainya Di Kurikulum Merdeka Itu Anda Disuruh Untuk Memilih Dari Sekian Banyak Seni Tetapi Setelah Kita Berdiskusi Dengan Teman-teman Guru-guru Seni Guru-guru Seni Kita Semuanya Lakar belakang Musik Karena itu Tahun ini Kita Melaksanakan Seni Musik Yang Semuanya Dari Kelas 10A Sampai Dengan 10L Itu Melaksanakan Seni Musik Nanti Tahun Depan Kita Lihat Perkembangannya Mungkin Ada Yang Bisa Memilih Seni Seni Yang Lain Selain Seni Masih Ada PIK Teknologi Informasi Dan Komunikasi Ini sudah dapat Dibat Di S10 Ada Muatan Lokal Untuk Muatan Lokal Kita Di SMA Geri 2 Itu Penunikat Daerah Sika Di Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial Atau Di IPS Itu ada Ekonomi Ada Geografi Ada Sosiologi Dan Ada Sejarah Dan Pembelajaran Kita Ya Proses Pembelajaran Kita Itu Dibagi Dalam Dua Bagian Besar Ada Pembelajaran Intrakurikuler Dan Ada Pembelajaran Kokurikuler Pembelajaran Intrakurikuler Itu Adalah Proses Pembelajaran Yang Terjadi Di Dalam Kelas Yang Pada Umumnya Terjadi Interaksi Peserta Didik Dengan Para Pendidik Itu Di Dalam Kelas Dominan Di Dalam Kelas Sedangkan Untuk Kokurikuler Itu Terjadi Dominan Di Luar Kelas Tetap Ada Dalam Kelas Tapi Lebih Banyaknya Di Luar Kelas Itu Dalam Bentuk Proyek Itu Namanya P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Ini Juga Bukan Baru Di SMT Sudah Dapat Atau Belum Ada Sekolah Yang Sudah Ada Yang Belum Penilaiannya Sesara Kuantitatif Nanti Keluar Dalam Bentuk Angka Tapi Kalau Penilaian Untuk P5 Itu Proyek Nanti Hasilnya Dalam Bentuk Produk Produk Itu Yang Dinilai Tapi Dia Dalam Bentuk Kualitatif Jadi P5 Itu Itu Berlangsung Dalam Setahun Nanti Kita Atur Untuk Kamu Nanti Dapat Tiga Tema Di Kelas Sepuluh Ini Tiga Tema Tiga Tema Itu Ada Kearifan Lokal Ada Dineka Tunggal Ika Dan Kehidupan Berkelanjutan Itu Ada Tiga Tema Itu Nanti Kita Atur Sedemikian Supaya Semuanya Akan Dapat Nanti Rolling Nanti Sistemnya Rolling Tema Satu Untuk Kelas 10 ABCD Tema Duanya Untuk Kelas 10 E FGH Dan Tema Tiga Untuk Kelas 10 IJKL Empat Bulan Pertama Selesai Masuk Empat Bulan Berikutnya Yang Kedua Rolling Dan Masuk Empat Bulan Ketiga Terakhir Rolling Jadi Untuk Bulan Juli Agustus September Kita Full Dengan Intrakurikuler Nanti Oktober Tiga Minggu Terakhir Kita Melaksanakan P5 Jadi Semua Harus Berjuang Untuk Memperoleh Produk Memperoleh Produk Memperoleh Hasil Supaya Dapat Nilai Kira Kira Itu Gambaran Gambaran Yang Hendak Kita Kerjakan Bersama Sama Di Lembaga Ini Antara Peserta Didik Dan Para Pembina Para Guru Di Lembaga Ini Dan Tentu Harapan Kita Harapan Dari Sekolah Ini Dari Para Guru Seluruhnya Bahwa Peserta Didik Sekalian Harus Mengikuti Seluruh Rangkaian Proses Pembelajaran Baik Intrakurikuler Maupun Kocurikuler Itu Secara Baik Penuh Disiplin Dan Tanggung jawab Supaya Benar-benar Kita Memperoleh Hasil Yang Baik Dan Dalam Diri Kamu Di saat MPLS Ini Harus Tanamkan Semangat Semangat Bahwa Anda Harus Belajar Disini Tiga Tahun Selesai Memperoleh Hasil Karena Itu Sekali Lagi Saya Ingatkan Tanamkan Semangat Itu Dalam Diri Kamu Masing-masing Bahwa Saya Tiga Tahun Sama Negeri Dua Memerai Harus Berhasil Bisa Melanjutkan Pendidikan Keperguruan Tinggi Atau Bisa Terjun Ke Lapangan Kerja Boleh Karena Saya yakin Tidak Mungkin Semuanya Keperguruan Tinggi Pasti Ada Yang Sampai Sema Sudah Cari Kerja Tidak Apa Soal Kehidupan Itu Sukses Itu Tidak Tergantung Dari Pendidikan Setinggi Apapun Pendidikan Kalau Tidak Punya Motivasi Tidak Punya Komitmen Sama Saja Karena Itu Sekali Lagi Harus Punya Komitmen Tanamkan Semangat Itu Dalam Diri Kalian Supaya Pada Saatnya Kamu Akan Berbahagia Bersama Orang Tua Memperoleh Hasil Yang Baik Itu Saja Penyampaian Saya Pada Saat Ini Atas Perhatian Dari Peserta Sekalian Saya Sampaikan Terima Kasih Selamat Pagi Mari kita Menyiapkan Hati Dan Batin Dan Pikiran Kita Untuk Berdoa Ijinkan Saya Membawakan Doa Menurut Ajaran Iman Katolik Dalam Nama Bapak Dan Ruh Kudus Amin Ala Bapak Dalam Surga Puji Dan Syukur Kami Aturkan Kehadiratmu Karena Pada Pagi Hari Ini Kami Masih Bisa Menikmati Karya Ciptaanmu Diberikan Rahmat Kesehatan Sehingga Kami Bisa Berkumpul Di Tempat Ini Guna Mengikuti Rangkaian Kegiatan Masa Pengelalan Lingkungan Sekolah Terangilah Akal Budi Kami Dan Berikanlah Kami Semangat Yang Tinggi Untuk Mengikuti Kegiatan Hari Ini Dengan Baik Bantulah Kami Untuk Memusatkan Perhatian Dan Jauhkan Kami Dari Godaan Godaan Yang Akan Menurunkan Niat Kami Untuk Belajar Berkatilah Para Guru Tenaga Kependidikan Dan Lembaga Pendidikan Ini Agar Dapat Menjadi Tempat Bagi Kami Untuk Tumbuh Dan Berkembang Mencapai Potensi Terbaik Kami Dalam Belajar Berinteraksi Dan Berkontribusi Bagi Masyarakat Semua Semua Doa Dan Permohonan Ini Kami Sampaikan Kepadamu Bapak Lewat Perantara Kristus Tuhan Kami Amin Dalam Nama Bapak Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Laporan Penutup Lanjutkan Penghormatan Penghormatan Umum Kepada Pembina Upacara Kepada Pembina Upacara Hormat Pembina Upacara Meninggalkan Lapangan Upacara Pembina